Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Fikri dari kelas 10 animasi ingin mengkritik seni lukis yaitu yang berjudul Diponegoro memimpin pertempuran Lukisan ini diciptakan oleh karya dari Basuki Abdullah seperti bisa kita lihat seperti ini lukisannya Lukisan ini digarap pada tahun 1940 Lukisan ini berukuran 150 cm dikali 120 cm yang digarap menggunakan cek minyak pada kanvas pada lukisan ini menampilkan sosok pangeran Diponegoro dengan pakaian dan memakai sorban dengan warna putih kecoklatan serta memakai senjata keris yang dipegangnya saat sedang menunggangi kuda berwarna hitam pada lukisan ini pangeran Diponegoro sedang menunggangi kuda yang beralih kencang dengan menunjukkan jari jari tangan kanannya ke arah samping dan tangan kirinya memegang tali pada kedua tatapan mata yang tajam pada background digambarkan seperti kobaran api yang membara dengan goresan goresan-goresan ekspresif dengan warna merah jingga kuning coklat putih dan hitam membuat kesannya seperti sedang panas ataupun dalam pertempuran dan penilaian saya sendiri terhadap lukisan ini adalah dapat menggambarkan suasana pertempuran dan maknanya dapat ditangkap oleh orang yang melihatnya lukisan ini juga mampu menyampaikan pesan yang ingin diungkap oleh seniman kepada penonton atau publik selain itu lukisan ini juga memiliki ciri khas goresan yang berbeda dengan seniman lainnya yaitu ekspresif namun dengan goresan ekspresif yang berbeda seniman mampu menampilkan suasana yang terjadi pada lukisan tersebut seperti pertempuran dan juga keberanian sekian menurut saya kurang atau lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb